Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa uang 100 juta rupiah milik penjaga sekolah di Solo, Jawa Tegah yang dimakan rayap ditukarkan ke Bank Indonesia Solo. Uang rusak yang recananya digunakan mendaftar haji itu dapat ditukar dengan uang baru sesuai syarat dan kriteria tertentu. Samin, penjaga sekolah SDN Lojiwetan Solo, Jawa Tengah, Rabu Pagi membawa uangnya yang rusak dimakan rayap ke Bank Indonesia untuk ditukarkan dengan yang baru. Oleh Bank BI Solo, uang tersebut diterima dan selanjutnya dilakukan pengecekan. Bank BI Solo bisa mengganti uang rusak tersebut dengan uang baru, namun ada syarat dan kriteria. Mana saja uang yang bisa diganti. Di mana uang yang rusak tersebut harus memiliki ukuran minimal 2 per 3 atau 68 persen dari ukuran penuh. Syarat tersebut diberlakukan BI Solo sebagai upaya antisipasi jika ada uang sengaja dipotong-potong. Sehingga ada double claim, apakah benar uang yang rusak nominalnya 100 juta rupiah. Celengan kaleng untuk sedekah atau untapun, tapi kan itu hanya sebentar, karena terus diambil, terus dipindah, disetor ke Bank. Ini kan 2,5 tahun, gitu loh, terlalu lama. Kalau jelengan kan sementara, terus kemudian ketika udah banyak, disetor. Nah sekarang kan zaman-zaman digital, ya harus disimpan di Bank. Transaksinya pakai ini, transfer-transfer, belanja-belanja, dapat bunga enak. Bank Indonesia bukan kali pertama menerima uang rusak dalam jumlah banyak. Kejadian serupa terjadi saat pasar lagi terbakar. Pedagang juga menukarkan uang terbakar ke BI Solo. Dari Solo, Jauh Tengah, Septian Toro, INews melaporkan.